Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dengan ketaatan kita Dari Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Ketaatan kita di pagi hari ini Membuka pintu-pintu rahmatnya Allah Di siang hari Membuka pintu-pintu keberkahannya Allah subhanahu wa ta'ala Sepanjang hari ini Sehingga sepanjang hari ini Tidak lain, tidak bukan Kita berada di dalam laungan rahmat Dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil amdiya Wal mursalin Sayyidina Muhammad ibn abdillah Sallallahu alaihi wa sallam Wa ahli baytihi tahirin Wa ashabi rasulillah Wa tabi'in tabi'in ila yaumil kiyamah Salawat salam senantiasa Tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Keluarga beliau, sahabat beliau Tabi'in tabi'in Yang mengikuti jalan beliau Sampai yaumil kiyamah InsyaAllah kita semuanya Termasuk yang mengikuti Rasul salallahu alaihi wa sallam Mudah-mudahan kita semuanya Akan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita mengikuti Rasulullah salallahu alaihi wa sallam Sebagaimana yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala Kul inkuntum tuhibgun allaha Fatta bi'uni Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku Kalau mereka ingin dicintai Mendapatkan kesintaan Allah Katakan Fatta bi'uni Ikuti aku Ikuti Rasul salallahu alaihi wa sallam Mudah-mudahan Hati kita selalu berada di naungan rahmatnya Allah Di dalam hidayah Allah Sehingga dimudahkan untuk Mengikuti jalannya Rasulullah Lewat jalannya ahli bayitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Lewat para pewaris-pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sehingga kodaman ala kodamin setapak Demi setapak Sedikit demi sedikit Step by step Kita menjadi lebih baik Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Di dunia dengan syafaatnya Nabi Muhammad Mampu melakukan syariatnya Nabi Muhammad Sunnahnya Nabi Muhammad Wa insyaAllah keluar daripada dunia Bi husnil khatimah Dan kelak dibangkitkan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam naungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Safaatul uzma Bi yaumil khiyamah amin Ya rabbal alamin Ikhwani rahimah kumullah Di dalam kehidupan kita di dunia Singkat hidup kita di dunia Tidak terasa Kayaknya baru kemarin kita masih anak muda Baru kemarin kita masih remaja Baru kemarin badan kita masih kuat Baru kemarin kayaknya kita masih sehat Masih kuat Tapi tiba-tiba Tidak terasa Waktu berjalan Badan kita mulai lemah Pandangan kita mulai kabur Ingatan kita pun mulai melemah Maka Setiap orang yang diberikan nekmat panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka nekmat-nekmat Allah pasti akan dikurangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam suratu yasin A'udhu billahi minan syaudhanirajim Bismillahirrahmanirrahim Waman nu'ammirhu Nunakishu Fil khalq Setiap orang yang aku panjangkan umurnya Setiap orang yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan nekmat panjang umur Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan Nunakishu Fil khalq Maka aku kurangi nekmatnya Yang panjang umur Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dikurangi Dikurangi nekmatnya Tapi terkadang kita ini lucu Lucu Setiap orang pengen panjang Panjang umur Gila panggil Tunggu ini pasti panjang Allah agusti Mungkin-mungkin dengan panjangkan umur Ya Allah Padahal panjang umur ini Kalau berdasarkan ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada nekmatnya secara dohiria Secara dohiria Setiap yang panjang umur Pasti bertambah kurang nekmatnya Tenaganya berkurang Daya ingatnya berkurang Pandangannya kabur Pendengarannya Sudur Mangan nena Wani Wani buatan pak Umur-umur Gatosnya Dengan Wanti Putong puluh Sudak Punjul Sate Kambing Kuli Kintan-kintan Beripun Mundur Atret Ini Artinya apa Itu tanda 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 Allah subhanahu wa ta'ala Mulai Mulai mengingatkan kita Ketika Allah Ambil nekmat yang ada Di dalam diri kita Itu satu pertanda Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kita Apakah kalian tidak berpikir Dengan hal yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan menjadi tanda Buat kita Maka Kembali kepada apa Iman yang ada di dalam hati kita Ketika iman itu bersemayam Di dalam hati kita Ketika Islam Iman Ada di dalam hati kita Maka bertambahnya usia Ini tadi bertambahnya nekmat Allah subhanahu wa ta'ala Akan diiringi dengan apa Diiringi dengan rasa syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasa syukur dengan apa Dengan semakin memperbaiki hubungannya Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala Memperingatkan kita Kalau tadi Allah subhanahu wa ta'ala Peringatkan tambah umur Itu nekmatnya Dikurang Disuduh Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala Perjelas lagi Allah subhanahu wa ta'ala Perjelas apa Allazi khalaqal mauta wal hayata Li abluwakum ayyukum Ahsanu amalah Hidup ini tidak selama-lamanya Sebagaimana kuat Sebagaimana di ayat yang tadi Kekuatan kita juga tidak selamanya Kita akan kuat Selamanya kita akan Akan merasa Gagah Demikian pula kehidupan kita Hidup ini tidak ada yang abadi Hidup ini selalu berganti Bagaimana semua Semua yang Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan di muka bumi Semuanya adalah pergantian Siang berganti dengan malam Matahari berganti dengan bulan Yang saat ini hidup Ternyata kita Berasal Dari orang-orang yang telah meninggal Dunia Saat ini kita hidup Nantinya pun kita akan Menyusul Akan meninggal Dunia Akan digantikan lagi dengan Orang-orang yang Yang baru Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ketika Orang di dalam kehidupannya Dia mau mengingat-ingat Dia mau mengingat-ingat Hal yang memutuskan Kenekmatan manusia Di dunia Orang ini mau mengingat Dikrul Dikrul lazzat Yang mengingat akan Kotok al lazzat Yang memutuskan kenekmatan Yaitu Dikrul maut Mengingat akan kematian Maka berkurangnya nekmat Tidak akan menjadikan hatinya gelisah Berkurangnya usia Berkurangnya kekuatan Berkurangnya semua Gohiriyah Kita Tidak akan menjadikan dia bingung Tidak akan menjadikan dia gelisah Kenapa? Karena semakin kuat Ingatannya Akan kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka akan semakin kuat Dia di dalam Memperjuangkan Bekal yang akan dia bawa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ikhwani rahimahumullah Ketika kita berbicara tentang kematian Tentang kematian Bahkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ketika Saat-saat Menjelang kematiannya Beliau telah memikirkan Bagaimana nanti Ketika umatnya Diambil rohnya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Beliau dalam keadaan Beliau di dalam keadaan Menanti Datangnya Ajal Tapi beliau memikirkan Nanti bagaimana umatnya Diambil rohnya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini hebatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Begitu cintanya Nabi Muhammad Kepada umatnya Sampai-sampai Ketika beliau Dicabut nyawanya Oleh Allah Berada di dalam kondisi Saka ratul ma'al Beliau Memikirkan umatnya Bahkan Kalau bercerita Tentang kasih sayang Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Kepada umatnya Dan rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada hambanya Bukan sekedar Sampai disitu Sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ini Ketika ada Saudara mu'min Mu'min Saudara mu'min Kita yang meninggal Apa kewajiban kita Kepada Kepada mereka Apa salah satu Kewajiban kita Kepada mereka Mensholatkan Jena Jenazahnya Kita diperintahkan Untuk mensholatkan Jenazahnya Saudara mu'min Kita Yang meninggal Di dunia Itu ada pilihan Mbak Anda Mu'minnya ini Pasik Mu'minnya ini Munafik Atau mu'minnya ini Harus mu'min yang Ka'afatan Lelislam Ada pilihan Buat kita Ada pilihan buat kita Tinggal Kita kena Kena kewajiban Tidak Mensholatkan Dia Kenapa Tidak Asalkan Dia mu'min Asalkan Dia Iman Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Meskipun Tidak Tidak Sempurna Islam Tidak Sempurna Suara Adnya Bahkan Mungkin Mungkin Pasik Aku Mabuk Tapi Aku Pasang Nomor Yang Yang Waya Mati Gowah Majid Misalkan Di Gowah Majid Kampung Sepakat Gak usah Disholat Kira-kira Tidak 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 Sampai Gak usah Tidak 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 Rahman Rahim Tidak Tekan Kasih Sayang Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Kepada Umatnya Luar Biasa Sampai Dikenakan Kewajiban Kita Dikenakan Kewajiban Kita Untuk Mensholat Ken Jenazah Saudara Mu'min Kita Meskipun Ini Saudara Mu'min Kita Ini Fasik Muslim Rusak Amaliyah Orang Garu-garuan Munafik Itu Urusannya Dia Sama Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Muslim Ahul Muslim Hakul Adami Muslim Ahul Muslim Kita Tengak Kewajiban Untuk Mendoakan Dia Menyolat Dia Dan Doa Ini Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nanti Doa Ini Mampu Apa Tidak Menyelamatkan Dia Dari Azab Ya Allah Dari Pengadilannya Allah Itu Haknya Allah Subhanahu Kita Tengak Kewajiban Allah Mugfirlahu Warham Wafi 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 Kita Tengak Kewajiban Untuk Mendoakan Mereka Ini Contoh Daripada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wafi Yang Begitu Mencintai Umatnya Yang Menginginkan Umatnya Ini Tadi Mendapatkan Kebahagiaan Dunia Tadi Akhir Ini Kadang Awai Dwi Lagi Wawlu Yang Cinta Awai Dwi Orang Kepingin Awai Dwi Seneng Yang Dibikir Mau seneng Alam Itu Danya Yang Dibikir Caranya Makan Makan Enak Caranya Urip Enak Caranya Segala Macam Dunya Pena Neng Gak Mikir Mati Seng Pena Niku Pee Gak Mikir Sok Ben Lik Rohe Dicabut Allah Subhanahu Wata'ala Niku Usnul Khatimah Bikalimati La Ilaha Illallahu Muhammadur Itu Dibikir Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wafi Justru Nabi Muhammad Yang Memikir Ketika Malaikat Israel Diperintahkan Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Mencabut Ruh Manusia Yang Paling Dicintai Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Mencabut Ruh Kekasih Allah Dengan Cara Yang Selebut Lembutnya Sehalus Halus 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 Dicabut Nabi Dengan Jika Lorong Dicabut Dicabut Kekasih Awak Kenok Sabetan Pedang Pengpindan Pengpindan 360 Kali Sabetan Pedang Sampai Di dalam Riwayat Riwayat Diriwayatkan Ruh Yang Mati 100 Tahun Yang Lalu Itu Masih Merasakan Pedihnya Ketika Ruhnya Dicabut Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Memikirkan Bagaimana Ketika Ruh Umatku Dicabut Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Mampukah Umatku Ini Tadi Dicabut Ruhnya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bi Husnil Khadimah Ya Pengen Boten Husnil Khadimah Pengen Boten Pengen Boten Pak Tarane Peripun Nek Pengen Mati Husnil Khadimah Di setiap Langkah Kita Di setiap Amalia Kita Di setiap Hidup Kita Di setiap Waktu Kita Jangan Lepas Daripada Akal Kita Daripada Hati Kita Mengingat Akan Kematian Supaya Langkah Kita Amal Kita Lesan Kita Akal Kita Apapun Yang Akan Kita Lakukan Kita Selalu Ingat Ini Dibawa Mati Ini Dibawa Mati Omongan Kita Dibawa Mati Amalia Kita Dibawa Mati Perbuatan Kita Dibawa Dibawa Mati Semuanya Akan Dibawa Mati Dijadikan Saksi Nanti Kelak Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Supaya Kita Ingat Supaya Kita Ingat Dimulai Nanti Dari Ketika Ruh Kita Dicabut Allah Subhanahu Wata'ala Saat Itu Bukan Hanya Kelak Di Yaum Il Qiyamah Bukan Hanya Kelak Di Yaum Il Qiyamah Di Yaum Il Qiyamah Di Hari Hisap Di Alam Barzah Dinyatakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Al Yaum La Yan Fa Malun Wala Banun Illa Man Aballaha Bikal Bin Salim Pada Hari Itu Kalau Ketika Ruh Dicabut Allah Subhanahu Wata'ala Di Dalam Surat Al Wa Allah Subhanahu Wata'ala Nyatakan Iza Falag Gatil Hol Kum Ya Alikom Ya Makan Neku 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 Tekan Tenggoro Andri Neku 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 Sakar Ruh Maut Neku 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 Subhanallah Tenang Ketika Ruh Ini Dijabut Allah Subhanahu Wata'ala Setengah Jalan Sampai Di Tenggoroan Allah Subhanahu Wata'ala Nyatakan Buat siapa Orang tuanya Suaminya Istrinya Anak Anaknya Kedudukannya Harta Yang dimiliki Kemampuan Yang dia Punya Ketika Dia Sehat Tenggoroan Orang Nemanfaat Delo Tenggoroan Isonemeng Delo Pak Allah Pak Yah 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 Allah Yah Belum tentu Bisa ngikuti Ngikuti Badan Piring Tenggoroan Bu Bu Allah Bu Nyebut Nyebut Pelajaran Berharga Pelajaran Berharga Buat kita Mu'min Ini Ada dikatakan Di dalam Hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa Sallam Termasuk Kewajiban Kita Muslim Ahol Muslim Ini Menengok Ketika Saudara Kita Sakit Merawat Jenazah Ketika Saudara Kita Ada yang Mening Meninggal Supaya Kita Dapat Ektibar Pelajaran Yang Besar Ya Allah Bulu Nek Loro Nek Gimam Nengok Loro Nenok Nenok Nelik Nelik Loro K Yak Munu Gimam Nek Wong Nek Pas Loro Biasanya Yogyak 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 Ibadah Yogyak Orang Pas Loro Gimam Nyebut Nazmone Gusti Allah K Yogyak Kenal Tidak Akrab Yogyak 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 Nek Pas Waras Pas Waras Lali Pokok Nek Pas Sehat Warap Sedekah Warap Ibadah Warap Taat Muzum Nek Loro Singpun Mati Niku Ngomong Kali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Singpun Kadung Mati Niku Jaluk Ngerok Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabbilawla Akhardani Ila Ajalink Korib Gusti Dengan Tunda Sedih Lu Mawon Gusti Dengan Tunda Ampun Saniki Kulah Diring Sedih Sedih Kulah Diring Kamal Soleh Singkong Balik Singkong Balik Kocomu Sosmoyo Sosmoyo Komandani Sosmoyo Juragani Sosmoyo Kangelan Kok Sosmoyo Sosmoyo Gusti Gusti Allah Perintah Perintah Balik Perintah Niku Nek Dewi Mati Niku Gusti Allah Perintah Balik Lungong Balik Kalimatnya Npuk Irji Balik Balik Berarti Dunya Buatan Tempat Asal Kita Dunia Itu Bukan Tempat Asal Kita Makanya Kita Diperintahkan Allah Untuk Pulang Irji'i Ila Raffi Kira Ria Tamar Marziah Wadhali Fi Ibadi Wadhali Jannati Maka Nek Mung Merantau Yoko Mangun Gedung Seng Gedi Gedi Ocho Mangun Gedung Seng Gedi Ocho Boleh Tompaan Seng Mek Yuk Niki Mung Merantau Bakale Bang Balik Boleh Osang Seng Mengkod Dinggo Mang Banteng Barzah Sing Mangkod Dinggo Sang Banteng Barzah Sing Mangkod Sucukup Tanggu Nopo Madang Ke Jembar Ke Barzai Bagaimana yang Nabi Nyungun Kali Allah Subhanahu Wa Ta'ana Ibrahim Banyak Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ana Berapa Lama Umatku Diberi Tenggang Diberi Waktu Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ana Untuk Tawbat Kepada Allah Sebelum Ruhnya Dicabut Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ana Setahun Yang Nabi Mata Burun Kesuen Mungkin Setahun Umat Kurang Laku Maksih Maksiat Semulan Kesuen Seminggu Kesuen Sedino Kesuen Sampai Akhirnya Yang Terakhir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kabar Gembira Buat Rasul Sallallahu 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 Sampai Kampang Orang Guna Dicabut Dicabut Umat Ulama' Ulama' Bian Hati Sampai Tidak Tidak Pujian Miftahul Jannah La Ilaha Illallah Mhamdulillah 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 la ilaha illallah muhammadur rasulullah Nek Dewi sona gaake kalimat la ilaha illallah orang mau sekedar ngucap no ning iso cita gaake ngadik nancep ning deru dodo ning deru ati sampai akhirin no po katus singkula sanjangnya wau seperti yang saya katakan tadi ketika kita mau berbicara kepada orang lain ketika kita mau mengamalkan mau melangkah mau berbuat apapun kita tidak melupakan Allah subhanahu wa ta'ala maka kita akan berada di dalam naungan hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala ikhwanir rahimahumullah maka orang-orang yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala keimanan di dalam dadanya di dalam hatinya maka dia akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala hidupnya di dalam dunia akan dia jadikan perniagaan dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang dia lakukan orang yang menyadari bahwa kehidupannya ini tadi untuk menuju kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka apapun yang dia amalkan apapun yang dia lakukan ketika hidupnya semuanya ini perniagaannya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah hasbaro lilmu'minin sebetulnya Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya Allah akan membeli akan membeli membayar apapun yang dimiliki orang mu'min inna Allah hasbaro lilmu'minin amin angfusikum dari dirinya ketika dia menyadari dirinya dia ini tadi lelahnya lelahnya capeknya perjuangannya taatnya melawan kesenangan kesenangan nafsunya semuanya ini tadi dia lakukan untuk mendapatkan pahala daripada Allah subhanahu wa ta'ala maka semuanya akan dibayar oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah hasbaro lilmu'minin amin angfusikum daripada jiwanya wa amwalikum dan daripada harta benda semuanya akan dia pergunakan untuk meraih kerizaannya Allah subhanahu wa ta'ala maka orang-orang yang mampu menjadikan hidupnya dunianya adalah latangnya dia bercocok tanam berniaga dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan mendapatkan kenikmatan di akhir hayatnya akan diberikan Allah subhanahu wa ta'ala usnul khatimah dan akan diberikan kebahagiaan yang luar biasa ketika kelak maka dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin ungguh suki meriti ada yang mau tanya alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah 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 ALMU ALM Yeah ALH 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 MAK ALH ya itulah Islam dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam adinu nasehah agama ini nasehat agama ini nasehat buat siapa ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ketika Rasulullah mengatakan itu kepada para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menjawab buat kita sebuahnya maka agama itu bukan hanya sekedar berhubungan dengan sholah berhubungan dengan haplum minallah tapi dari mulai kita lahir sampai nanti kita meninggal dunia semuanya harus sesuai dengan kaidah agama ya kembali ke pokok pertanyaannya bagaimana Hai apa menghormati hewan apa gimana awalnya binatang ya terus tadi dengan yang khususnya kejadian khusus ketika ada orang yang membuang bangkai tikus contohnya kerja jalanan ya Allah nekmatnya Islam indahnya Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam itu pernah memerintahkan untuk mengambil duri ya dari dari jalanan kenapa karena Nabi Muhammad mengatakan jalan itu ada haknya jalan ini punya hak supaya apa supaya bisa dilewati orang ini dengan nyaman supaya dilewati orang ini dengan tenang maka orang-orang yang membuang entah itu bangkai tikus entah itu apapun yang kira-kira membuat orang lain menjadi tidak nyaman berjalan lewat di jalan itu maka orang itu telah mengambil haknya daripada jalan sampai duduk-duduk di pinggir jalan yang kira-kira jadikan orang ini lewat jadi sungkaan orang lewat jadi itu pun dilarang oleh agamanya Allah subhanahu wa ta'ala dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam maka bagaimana ketika kita menemukan hal itu ya kalau kita tahu orangnya ya kalau kita tahu siapa yang membuang kita melihat dan kita kepingin dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala ambil singkirkan tapi ini apalagi bukan kita yang membuang ya pasti ini akan susah pasti ini akan sulit kita kerjakan tapi ketika kita menginginkan kemuliaan kita menginginkan kebaikan daripada Allah subhanahu wa ta'ala ambil meskipun ini tidak mudah memang agamanya Allah subhanahu wa ta'ala kita ketika kita kepingin kemuliaan kepingin kebaikan itu berat-beratnya luar bi biasa ya itu untuk jawaban pertanyaan yang pertama sikap kita kepada selain kalau perlakuannya sebagaimana yang dikisahkan ya di dalam banyak riwayat di dalam banyak kisah ketika itu makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala baik itu hewan ya baik itu yang lainnya satu kita dilarang yang menyakiti ya terus nanti apabila kita menemui menemui hewan ini tadi mati ya bukan meninggal ya kalau hewan kok meninggal ketika hewan ini mati ya alangkah baiknya kalau kita mau mendapatkan kemuliaan kuburkan dia kenapa karena apabila tidak kita kuburkan namanya bangkai ini pasti akan menebarkan menebarkan bau menebarkan penyakit alangkah baiknya kalau kita kepingin mendapatkan kebaikan kuburkan ya masalah gimana ya carikan tempat sembarang tidak jadi masalah apabila tidak tidak butuh ke pemakaman ke tempat khusus tidak tempat apa tapi kuburkan karena dengan menguburkan ini tadi kita tidak akan menimbulkan kemaslahan kebaikan buat lingku lingkungan walaupun dia hewan betapa banyak manusia bahkan pendahulu-pendahulu kita yang mendapatkan kemuliaan karena dia memberikan pertolongan manusia memuliakan makhluknya Allah subhanahuwata'ala meskipun dia hanya seekor hewan artinya kalau kita mau dapat kemuliaan bagaimana yang diperintahkan yang disunahkan Rasulullah kuburkan jangan dibuang di jalanan ya kalau kita buang tapi tidak kita kuburkan tetap menimbulkan bau kita buang pasti otomatis kita buang dari rumah kita dari wilayah kita tapi kita buang ke tempat yang mungkin orang lain akan akan mencium baunya akan mendapatkan motor motornya ya jadi yang terbaik kalau itu hewan yang mati pangkai ya kita kuburkan sudah bisa dipahami belum kira-kira Pak wisop kalau dalil konkretnya dalil konkretnya di dalam habisnya Nabi Muhammad SAW dalam arti kata bunyi bahasa Arabnya mungkin saya belum bisa menyebutkan saya nafal ya tapi Insyaallah caranya Rasulullah SAW memuliakan hewan diantara riwayat-riwayat yang pernah kita dengar yang pernah saya dengar ya bagaimana Rasulullah memuliakan kucing ya bukan Abu Qurayrah Abu Qurayrah itu juga dapat kemuliaan daripada mengikuti mengikuti Rasulullah SAW tapi Rasulullah sendiri begitu memuliakan kucing ketika kucing ini masih hidup Rasulullah muliakan bahkan ketika apa gamis surban ya gamisnya Rasulullah SAW ditiduri kucing ini ketika Rasulullah memakai gamis ini Rasulullah enggak membangunkan enggak ngusir kucing ini tadi sampai Rasulullah potong ini ini gamis ini tadi tapi nanti mengenai bagaimana danilnya konkret dalam kalimatnya persisnya ketika Rasulullah memuliakan hewan yang telah meninggal dunia ya dimaafi saya belum kebetulan saya enggak hafal hadisnya tapi Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya saya akan coba bawa saya coba cari daripada kitab-kitab yang saya punya di rumah tapi yang pasti yang pasti ajaran daripada syariatnya Rasulullah SAW itu memuliakan semua makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala baik hewan baik tanaman ya kita diajarkan untuk menjaga menjaganya merah merawatnya mungkin kalau galilnya sampai situ saya bisa jawabnya terus untuk yang kedua kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rozi'un di medsos ya kalau itu untuk orang yang bukan mu'min ya bukan muslim maka tidak ada kewajiban kita tidak ada kewajiban kita untuk menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi rozi'un kewajiban kita kepada semua semua makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala semua miliknya Allah dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi kewajiban kita untuk menyampaikan itu kepada non muslim ini tadi tidak diajarkan itu terjadi itu terjadi ketika baginda Nabi Muhammad SAW Rasulullah SAW memaksa atau meminta kepada paman beliau Abi Talib ya yang tidak bersahadat kepada Rasulullah SAW memintakan ampun atau meminta supaya Abi Talib ini tadi bersahadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah di akhirnya hayatnya ketika dia ini tadi bukan seorang mu'min kita tidak diperintahkan untuk memintakan ampun sama sekali kalau di dalam hukumnya lakum dinukum wali hadin karena memang dia sudah berbeda agamanya berbeda akidahnya dengan kita kita mentakan ampun pun jelas tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia tidak bersahadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi hukum dasarnya kita tidak diperbolehkan memintakan ampun untuk orang yang bukan muslim jadi hukumnya jelas lakum dinukum wali hadin tapi kalau tadi seperti yang saya katakan Islam tapi Islamnya fasik tidak pernah sholat berlaku maksiat yang artinya dia tukang judi tukang perempuan tukang homer tapi KTP nya tertera muslim dan dia juga tidak ketang sekali mungkin sholat dia pernah puasa kita pernah lihat dia senang dengan puasa itu kita justru ketika kita tidak mendoakan dia dan sama sekali artinya tidak mendoakan bukan hanya kita sendiri tidak ada sama sekali diantara diantara saudara-saudara muslimnya ini ketika dia meninggal tidak ada yang mau mensholatkan justru kita terkena dosa tapi ketika ini orang lain orang yang bukan muslim bukan mu'min kita dilarang untuk memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala meskipun itu sering-sering banget terjadi pertanyaan kalau anaknya mu'alaf anaknya ini mu'alaf masuk Islam terus bapak ibunya tetap non-Islam ketika anak ini tadi akhirnya masuk Islam mu'alaf karena dia sayang sama orang tuanya kadang kan dia kepingin doakan orang tuanya doanya dia untuk orang tuanya sebatas karena birul walidinnya dia kepada orang tuanya karena dia merasa orang tua inilah yang menjadikan dia sekolahnya semuanya ini tadi karena orang tuanya maka sebatas birul walidin mengenai nanti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita lihat di dalam beberapa sirrahnya lakum dinukum waliyah tidak akan sampai ketika kita mendoakan bahkan orang yang orang ini tidak satu akidah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya jelas ya ya Pak Subhanahu jadi tidak akan sampai sampai tapi ketika dia masih hidup kalau kita mau mendoakan dia dapat hidayah malah bisa jadi tidak sampai tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak sampai tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita mendoakan saudara kita yang bukan muslim ada lagi? ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 kemudian saya terima kasih Pertolongan syafaatnya Jadi gini Kalau pamannya Rasulullah Di dalam riwayat Di dalam riwayat Kan jelas Pamannya Rasulullah ini tadi Belum bersahadat kepada Rasulullah Di dalam Al-Quran dikatakan Hidayah itu haknya Allah Tapi nanti di dalam riwayat Riwayat yang bercerita tentang Sayyidina Abi Talib Karena berjuang berjasanya Kepada Rasulullah Nanti diaumil kiamah Dengan syafaatnya Rasulullah Tapi intinya Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membagi klasifikasi Orang-orang yang berhukum Dengan hukumnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah nyatakan dia orang fasik Kenapa? Karena dia memilih-milih Yang dia senang dia lakukan Yang dia tidak senang dia lakukan Apa maunya dia sendiri Orang-orang munafik juga seperti itu Tapi berbeda dengan Kalau kafir itu dalam mutlak dia keluar Daripada Daripada agamanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia tidak bersahadat Sama sekali dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi kalau saudara-saudara kita yang Dia pernah sahadat Meskipun nanti amaliyahnya Fasik Rusak amalnya dia Meskipun nanti dia Munafik Tapi dia pernah bersahadat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka dia saudara muslim Saudara mu'min dengan kita Meskipun amaliyahnya dia Rusak Nanti mengenai Mengenai diterima Apa tidak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu kembali kepada hak prerogatifnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi yang terpenting Demikian hebatnya agama ini Melindungi Rahmatan lil'alamin Menyayangi Alam semesta dan isinya Begitu hebatnya Kasih sayang Allah kepada hambanya Kasih sayang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada umatnya Supaya ini menjadi contoh Menjadi contoh Ektibar buat yang masih hidup Supaya berbekal dengan bekal yang cukup Sehingga nanti doa saudara-saudara mu'minnya ini tadi Mampu memantu Memudahkan dia Ketika menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali kepada bekalnya dia cukup apati Tidak Kalau bekalnya ini cukup Maka doa dari saudara-saudaranya ini akan sangat memandu Jadi itu menunjukkan bukti persaudaraan muslim itu sangat kuat Sampai-sampai kita diperintahkan untuk mendoakan Meskipun dia orang jelek Meskipun dia orang yang tidak baik agamanya Kita tetap harus berhusnudan untuk mendoakan dia Nanti haknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diterima atau diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang terakhir saya tutup dengan hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menyatakan Al-Muslim akhulmus Muslim Muslim terhadap muslim yang lain ini Sudah Sudara Sampai dikatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika kita mencintai saudara muslim kita Persaudaraan muslim kita ini Kita harus mencintai saudara muslim kita Seperti kita mencintai diri kita sendiri Apa yang kita tidak senang buat diri kita Jangan kita kasihi mereka Apa yang kita senang Kasihkan kepada mereka Mereka Itulah yang dikatakan di dalam Al-Quran Al-Karim Bahwa Persatuan Jamaah Itu utama Seutama-utamanya amaliyah Seutama-utamanya ibadah Adalah kita Seketika kita mampu menegakkan ibadah ini tadi Dengan bersama-sama Makanya Mengajak kebaikan Itu jauh lebih susah Lebih susah Dengan mencontohkannya Daripada sekedar mengatakannya Sampai di dalam medsos Dalam medsos saat ini banyak yang mengatakan Kalau yang mengajak kebaikan itu banyak Tapi yang mencontohkan kebaikan Itu sedih Mudah-mudahan Masjid ini mendatangkan keritaan Hidayah Inayah Daripada Allah SWT Sehingga kita mampu memperbaiki ibadah kita Memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT Memperbaiki amaliyah-amaliyah kita Sehingga kita menjadi lebih baik dihadapan Allah SWT Wa ta'ala Allahumma lagal hamdu syukra Walagal manu badla Wa anta rabbuna haq Wa nahnu adi juga rika Wa anta lam tazalli dalika ahla Umahumma yamu yassir kul asir Wa ya jabir kul asir Wa ya sahibakul farid Wa ya mughniya kulla fakir Wa ya mukawbiya kulla duaif Wa ya ma'amana kulla makhir Yassir alayna kul asir Wa ta'isirul asir Wa alayka yassir Allahumma Yaman la yahtaju wa tafsir Ya Rabb Hajatuna ilayka kathir Min hajatid dunya bilmaisarah Wa hajatul akhirah bilmaghfirah Allahumma inna na khawfu minka Wa na khawfu mima ya khawfu minka Wa na khawfu mima la ya khawfu minka Bi hormati Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa khrusna bi anika ladi latanam Wa knukna bi ka nabdika aladhi la yuram Wa rahamna bi kudratika alayna Wa la tahlikna wa anna sikwatuna wa razauna Bi haki Rabbana atina fil dunya hasanah Wa bil akhirati hasanah Wa gina adaya badnat Sallallahu Alaihi Wasallam Wa alihi wa sahbihi wa barikusallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Takabbalu allahu min kub Wa na'lubihniya saya muhan maaf Bilahi tawfiq wal hidayah Assalamualaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Wa rahmatullahi wa barakatuh Wa rahmatullahi wa barakatuh Wa rahmatullahi wa barakatuh Wa rahmatullahi wa barakatuh